Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Maulana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Ribuan warga binaan lapas pemuda gelar sholat im Mengamuk saat akan dipotong sapi melukai warga Banyak pesaing keuntungan pedagang peralatan sate menurun Semarag Idul Adha juga dirasakan warga binaan lembaga permasyarakatan pemuda kelas 2A Tanggerang Ribuan warga binaan muslim di lapas tersebut tampak antusias menjalani ibadah sholat sunda perjamaah Meski jauh dari keluarga namun raut wajah bahagia dan haru tetap terpancar dari warga binaan Terutama saat sedang menyampaikan pesan-pesan keagamaan tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan ketulusan Ismail Awalnya pihak lapas akan menggelar sholat id di masjid Namun banyak kejamaah pelaksanaan sholat id dipindahkan ke area terbuka lapas Selain pelaksanaan sholat id, lapas pemuda Tanggerang juga menggelar pemotongan hewan kurban Yang akan didistribusikan untuk konsumsi warga binaan dan warga sekitar Usai melaksanakan sholat idul adha, para petugas dan warga binaan menyembeli hewan kurban Karena keterbatasan masjid kita mengadakan di lapangan tengah lapas pemuda ini Jadi di ruang terbuka dan syukur Alhamdulillah tidak ada hujan yang turun Jadi kita bisa menggelar pembinaan di lapangan ini Tadi Semarak ketertiban para warga binaan juga ikut terlihat sangat antusiasi Apakah lapas untuk mengikuti sholat idul adha ini Pak? Ya seluruhnya dari kemarin malam kita ada tak kebiran Pagi mereka sudah bersiap-siap Dari subuh mereka sudah bersiap-siap dan sangat antusias sekali Tanpa kemando mereka langsung bergerak Kita tentu dibukakan di lapangan ini Pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini Tidak ada layanan kunjungan untuk warga binaan Namun layanan penitipan makanan masih tetap berlangsung Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang Ratusan warga binaan yang menghuni rutan kelas 2B Serang Antusias mengikuti sholat id idul adha Meski berada di balik jeruji besi dan jauh dari keluarga Namun warga binaan ini tampak hidmat merayakan lebaran haji Sholat id idul adha ini dipimpin ustad pengurus salah satu pondok pesantren di Kota Serang Usai melaksanakan sholat id Ratusan warga binaan dan para petugas rutan bersalaman untuk saling memaafkan Pihak rutan juga menyebeli hewan kurban berupa 20 ekor kambing dan 2 ekor sapi Selain dari para pegawai, pihak rutan juga mempersilahkan jika ada warga binaan Yang akan melaksanakan ibadah kurban di dalam rutan Walaupun tidak bisa berkumpul dengan keluarga namun sejumlah warga binaan mengaku sangat senang dan bahagia karena tetap bisa merayakan idul adha Insya Allah ini akan kita manfaatkan dan kita berikan kepada yang berhak menerimanya Selain di warga rutan Serang juga kami ada juga memberikan ke warga sekitar Serang Selain akan dikonsumsi oleh warga binaan, sebagian daging kurban juga akan dibagikan ke masyarakat yang ada di sekitar rutan kelas 2B Serang Warga binaan juga berharap idul adha menjadi momentum kebersamaan dan saling memperbaiki diri sehingga ketika keluar dari rutan bisa bermanfaat untuk masyarakat Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang Seekor sapi dengan bobot sekitar 350 kg mengamuk di jalan Haji Sein kecamatan Podok Aren Tenggerang Selatan Warga sekitar pun panik berhamburan menghindari sapi yang awalnya akan disebeli sebagai hewan kurban Sapi yang terlepas kemudian kabur ke arah jalan cekir raya dan berlarian sepanjang jalan hingga nyari sejumlah pengendara menjadi korban Akhirnya sapi dapat ditangkap kembali oleh warga yang beramai-ramai mengejarnya 2,5 km dari lokasi awal Menurut warga diduga sapi mengalami stres saat hendak disembeli karena suasana yang ramai dan banyak anak-anak yang melihat saat ikat di pohon Dalam peristiwa ini tiga warga menderita luka akibat amukan sapi asal Madura tersebut Sapinya itu diikat di pohon rambutan, mungkin dari semua persetres dia kan banyak anak-anak itu pada pelanjurak-murakin gitu Pas kita buka langsung lari sapinya, kita gak kuat nahan, saya lepas, saya dianarik, saya tahan, dianarik, saya tahan, saya lepas aja Sampai saya terbusur sama dia Nah yang bapak tau apa ya? Selain bapak yang luka siapa aja Pak? Ada tiga orang, yang satu kena tanduknya, yang satu kakinya, kena kakinya Awatir sapi kembali mengamuk dan terlepas, warga kemudian menyembeli sapi di lokasi penangkapan dan dagingnya akan dibagikan kepada mereka yang berhak dan membutuhkan Arnil Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan Meriahkan malam Idul Adha 1444 Hijriah, Ratusan Santri dan Santriwati Pondok Pesantren Modern Da'ar El Azhar, Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, menggelar takbir keliling dan pawai obor Ini dimulai dari halaman Pondok Pesantren dengan berkeliling melintasi ruas jalan protokol Rangkas Bitung dan kembali ke Pondok Pesantren Selama perjalanan, para peserta tidak henti-hentinya melantunkan takbir, tahmid dan tahlil Selain untuk memeriahkan malam Idul Adha, kegiatan ini digelar dalam rangka Syiar Agama Kegiatan ini pun mendapat sambutan hangat masyarakat Diperkirakan kegiatan takbir keliling ini diikuti oleh delapan ratusan santri dan santriwati Takbir keliling, malam Idul Adha Pawai obor atau di mana? Iya pawai obor Rute-nya ke mana aja? Rute-nya dari Pondok ke Balong terus ke Alun-Alun Sekitar delapan ratusan santri Pawai obor seperti ini biasa digelar pada saat perayaan besar Islam Seperti Tahun Baru Islam, Baulid Nabi Muhammad, Idul Adha dan Idul Fitri Ariel Maranus dan saya pun melaporkan dari Kabupaten Lebang